Tujuk perbincangan pada malam ini adalah Ini dicatatkan dalam bilangan fasal 11 Kita lihat Bilangan fasal 11 Bermula dari ayat 14 Ayat 14 Ayat 15 Ayat 15 Disebabkan umat tidak mendapat daging Mereka bersungut-sungut dengan Musa Kerana pada waktu ini mereka hanya mampu makan mana Mereka bersungut-sungut terhadap Musa Jadi di ayat 10 Yang sebelum memberitahu bangkitlah murka Tuhan dengan sangat Musa dan hal itu juga dipandang jahat oleh Musa Bermula dari ayat 11 hingga 15 Merupakan kata-kata yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan Dan antaranya juga ayat yang telah kita baca tadi Di sini dia berkata bahawa Dia tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Sebab terlalu berat baginya Dia tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa Dia tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa Jadi di sini kita bersama-sama berbincang tentang pasukan pelayanan Pasukan pelayanan ini adalah sangat penting untuk kerja Apakah akan terjadi kepada pasukan ini? Jadi di sini saya akan bentangkan tiga butir Yang pertama Semua orang akan merasa lelah dan tidak dapat menanggungnya Kita lihat keluaran fasal 18 17-18 Ayat 17 hingga 18 Pasal 18 ayat 17 Mosi deyekfu说, ni zhe zho de puha Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu 18-18 Ayat 18 Ni he her zhe zhe xie bai sing tobi kite Engkau akan menjadi sangat belah Baik engkau baik bangsa yang berserta engkau ini Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri sahaja Ini merupakan perkataan Yang dikatakan mertua Musa Yaitu hidro kepada Musa Kerana dalam ayat 13 dikatakan bahwa Musa mengadili bangsa itu dari pagi sampai petang Oleh itu dia telah melalaikan banyak perkara Karena dalam ayat 15 dikatakan Bangsa itu datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah Pada waktu yang sama Musa juga membantu untuk mengadili bangsa itu Pada masa yang sama juga harus memberitahu bangsa ketetapan Tuhan Oleh itu Musa seorang diri sibuk dari pagi sampai petang Apabila mertua Musa melihat ini Dia berkata bahawa tidak baik seperti engkau lakukan itu Mengapakah ia tidak baik? Ayat 18 ada dikatakan bahawa Engkau akan menjadi sangat lela baik engkau bangsa yang berserta engkau ini Seorang diri menanggung tanggung jawab yang besar ini Seorang diri menanggung tanggung jawab yang besar ini Ya sangat berat baginya Seperti yang dikatakan dalam ayat 18 Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja Juga telah menyebabkan Musa dan bangsa itu berasa lelah dan tidak dapat menanggungnya Musa sibuk untuk mengadili bangsa itu Bangsa juga menunggu Musa untuk mengadili mereka Ini juga merupakan akibat kekurangan pasukan pelayanan Ini juga merupakan akibat daripada seorang diri melaksanakan semua tugas Sebenarnya sama juga dalam gereja kita Mungkin sekiranya gereja itu gereja yang kecil Gereja seperti ini dapat dilakukan Sekiranya gereja itu yang besar atau yang seberhana Keperluan pemercaya juga akan menjadi banyak Banyak hal tidak dapat diuruskan oleh seorang sahaja Menyebabkan tidak kira pemercaya atau pekerja suci menjadi lelah dan tidak dapat menanggungnya Buktir yang kedua Sama seperti yang dicatatkan dalam bilangan ayat 11 Ayat 11 hingga ayat 15 Musa berkata demikian kepada Tuhan Jika engkau berkata demikian kepada aku Sebaiknya engkau membunuh aku saja Jika aku menepat kasih karunia di matamu Supaya aku tidak harus melihat celakaku Ayat 11 Mengapa kau perlakukan hamba ini dengan buruk Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu Sehingga engkau membebankan kepada aku Tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Sekiranya tidak ada pasukan pelayanan Kita berkemungkinan juga akan bersungut Seperti yang dikata Musa mengapa saya lagi Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini Akukah yang melahirkannya Mengapa tidak mencari orang lain untuk melayani Tuhan Sekarang mangsa ini bersungut pun mencari saya Kita juga akan mempunyai perasaan sedemikian Akhirnya kita berkata kita tidak akan melakukannya lagi Yaitu pekerja suci juga akan bersungut Kerana pekerja pelayanan itu sangat berat Saya satu orang tidak dapat menanggungnya Ini merupakan akibatnya Dalam perjanjian lama juga tercatat Hal yang sama Tidak menanggungnya Dalam zaman rasul-rasul Di bawah pimpinan roh kudus Gereja berkembang dengan pesat Penambahan pemercaya juga dikira daripada Tiga ribu ataupun dari angka lima ribu Men tu jen do Rasul juga semakin banyak Oleh itu banyak murid-murid akan bersungut Mengapa mereka bersungut-sungut? Di sini ada dicatatkan bahawa janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Telah menyebabkan kerja suci diabaikan Kerana hanya bilangan sedikit yang melakukan kerja pelayanan Menyebabkan banyak kerja pelayanan diabaikan Sama juga dengan gereja kita Semakin banyak pemercaya Semakin banyak juga masalah Sekiranya tidak ada pasukan untuk menyelesaikannya Masalah terbesar yang akan timbul Yalah pemercaya akan bersungut-sungut Itu merupakan masalah manusia Itu merupakan masalah manusia Dan banyak kerja pelayanan juga akan diabaikan Menyebabkan masalah pelayanan dan manusia Kita haruslah selidiki daripada aspek ini Dalam kerja kita sering menitik berat Dan haruslah membangunkan pasukan pelayanan Kita melihatnya daripada sudut manusia Dan juga melihat dari segi sistem Yaitu cara melakukan tugas Dari tiga contoh yang dikatakan sebentar tadi Kita mengatakan tiga cara penyelesaian Tadi keloran pasal 18 Mosey ada yang berkata Mosey ada yang dikatakan 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 Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang syahat dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. 22. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepada mu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri, dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jadi, ini merupakan cadangan Yitro. Jadi, iaitu ingin membangunkan pasukan pelayanan. Di sini dia mencadangkan mencari orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Ini merupakan syarat-syarat pekerja suci. Iaitu tempatkan mereka menjadi pemimpin seribu, seratus orang, lima puluh orang dan sepuluh orang bersama-sama untuk memimpin bangsa itu. Dan juga memberi kursa mengadili kepada pekerja suci yang lain. Tetapi, Musa tidak melakukan apa-apa. Di sini ada dikatakan perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepada mu. Perkara yang kecil, diadili mereka sendiri. Jadi, mereka akan mendapat kebaikan dengan melakukan seperti ini. Kerja Musa juga akan menjadi ringan. Pada masa yang sama, pemimpin seratus orang dan sebagainya dapat menanggung tanggung jawab itu. Jadi, ini merupakan membahagikan kerja-kerja. Sama juga, beban adalah sangat berat. Yaitu mempunyai berat satu tan. Sekiranya, hanya satu orang yang mengangkatnya, memang tidak boleh. Sekiranya, ada seratus atau lima puluh orang yang sama-sama mengangkatnya, memang dapat mengangkatnya. Dengan demikian, pembangunan pasukan ini adalah sangat penting. Dalam melakukan apa-apa sahaja kerja suci, Haruslah membahagikan tugas. Haruslah membahagikan tugas. Bukan dibahagikan dengan begitu sahaja, tetapi haruslah melakukannya dengan baik. Bekerja sama, berat. Bahagikan tugas. Bahagikan tugas. Bahagikan tugas. Sama-sama menanggung tanggung jawab ini. Jadi, ini juga dapat meningkatkan efesiency kerja. Ini juga dapat meningkatkan efesiency kerja. Ini juga dapat meningkatkan efesiency kerja. Yang kedua, Yang kedua, Yaitu yang telah kita baca tadi, Disebabkan bangsa tidak ada daging untuk dimakan, mereka bersungut-sungut terhadap Musa. Bagaimana Tuhan mengajar Musa? 16. 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel tujuh puluh orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kema pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 22. 22. 24. 21. 23. 24. 28. 22. 21. Sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan ku tahruk atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Walaupun sebelum ini telah mendirikan pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang dan sebagainya, tetapi kerja Musa masih sangat berat, ini merupakan firman Tuhan kepada Musa, agar Musa memilih 70 orang para tua-tua dari orang Israel. Tuhan akan turun ke kema pertemuan, ayat 17 ada dikatakan, Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, sebagian dari roh yang hingga padamu, akan kuambil dan ku taruh atas mereka. Mereka bersama-sama memikul tanggung jawab atas bangsa itu dengan Musa. Jadi tidak usah lagi musah seorang diri memikulnya. Jadi ini merupakan pembangunan sepasukan pejabat kudus. Tuhan juga membahagikan roh yang hingga atas Musa itu kepada 70 orang para tua-tua. Tuhan juga telah membangunkan sepasukan pejabat kudus ini. Jadi bagi gereja, pembangunan sepasukan pejabat kudus ini juga sangat penting. Terima kasih telah menonton. Yaitu yang kita katakan tadi, Pemercaya bertambah dan timbulah bersungut-sungut antara rasul. Jadi mereka bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Ayat 3 dengan jelas memberitahu, Kisah para rasul fasal 6 ayat 3 Kerana itu, saudara-saudara, Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi di sini munculnya pertama kali, yaitu sistem diakon. Dalam ayat 3 telah memberitahukan syaratnya, Yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Dalam surat rasul paulus juga ada lebih jelas memberitahu, Jadi di sini yang dikatakan tadi, Yaitu yang dikatakan di sini, yaitu 1 Timotius fasal 3 ayat 8 hingga 13. Kita boleh lihat dalam zaman para rasul, Untuk menyelesaikan masalah ini, Mereka telah mendirikan sistem diakon. Sekiranya kita lihat dari keseluruhan kitab kisah para rasul, Selain daripada sistem diakon yang telah dicatatkan di sini, Dari ayat 1, kita boleh lihat sistem rasul. Karena pada masa itu, Yudas telah membunuh diri. Oleh itu, mereka ingin memilih seorang untuk menggantikan Yudas. Sekiranya kita lihat secara terperinci, Kita boleh lihat mereka telah memilih Matias sebagai rasul. Di sini kita boleh lihat sistem rasul. Dalam kisah para rasul, Fasal 14 ayat 23 juga boleh kita lihat, Mereka juga telah mendirikan sistem penatua. Jadi, kita boleh lihat ada munculnya sistem penatua. Baulus juga telah menjelaskan dengan lebih terperinci di kitab Titus dan Satu Timotius. Dalam kisah para rasul, Fasal 16, apabila mereka mengadakan persidangan di Yerusalem, Dalam ayat 15, kita boleh melihat sistem yang dilaksanakan melalui persidangan atau sistem berparlimen. Yaitu dengan bermesyuarat untuk menyelesaikan masalah. Mula-mula mereka mengadakan masyarakat, Untuk bersama-sama mengumpulkan kekuatan semua orang, Untuk berbincang. Dan untuk mendapat satu persetujuan, Dan pada masa yang sama, Untuk menyelesaikan topik-topik yang tertentu. Jadi, dari sini kita boleh lihat, Sifong团队, Ada sifong-sifong orang, Ada sifong orang, Ada sifong orang, Ada sifong orang, Di sini kita boleh lihat, Pasukan pelayanan ini, Bukan sahaja terdiri daripada pekerja suci, Tetapi juga terdiri daripada pejabat kudus. Tunggsi, Ada sifong orang, 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 Pada masa yang sama, Juga ada terdirinya sepasukan pelayanan secara sistematik. Jadi, Sifong-sifong orang, Dia bukan sifong orang yang menanggungnya, Boleh dikatakan bahawa bukan satu orang yang menanggungnya, Sifong orang, Sifong orang, Tidak ada pahaa, Sifong orang, Tidak ada sifong orang, Kita boleh lihat bahawa pasukan, Pembangunan pasukan pelayanan ini, Adalah sangat penting. 同时这个制度 的制定 也是非常重要 kita boleh tahu juga sistem ini juga adalah sangat penting 为什么呢 mengapa 这里我举出 两个的 目的 disini saya menetapkan 因为 有这个制度 才能够把 工作 把它分好 使到我们 大家能够 分工 然后合作 分成 不同阶段的 来负责 或者 管理 不同的 东西 就好像 就好像 以父所说 四章十二节 所说的 在一节目的 二节目的 一节目的 二节目的 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 就是啊 为要成全 圣徒 各进 其子 建立 基督的身体 这就是 制度 建立 的目的 如果没有 制度的话 你做我的 我做我的 你做你的 这样啊 工作起来 就很乱 过来啊 即使广义 十一章的 第十四节 第十四节 Amsal fasal 11 ayat 14 11 章 14 fasal 11 ayat 14 无 字 某 明 就 拜 某 是 多 人 便 安 居 这里有说到 某事多 人便 安居 所以啊 这个制度的 建立啊 就好像 这个 议会的 制度啊 就是要 集思 广义 第一 就是 pembangunan sistem ini seperti sistem persidangan membolehkan mereka mengumpulkan pendapat dan hikmat semua orang 对 就好像这里 说到的 某事多 人便 安居 seperti yang dikatakan di sini penasihat banyak keselamatan ada 十五章 二十二节 下半段 有说到 某事 中多 所 某 哪 成 kalimat kedua ada tercatat bahawa terlaksana kalau penasihat banyak 对 如果 某事 多 的话 所 要 做 的 事 就 会 成 过 所以我们 看 今天 教会 常常 出现 无论是 传福音 或者 目样 的 问题 sekarang kita lihat di gereja tidak kira daripada memberitakan Injil atau segi penggembalaan 大部分 出现的 问题 因为 教会 或者 团体 不能 总 动员 起来 Kebanyakan masalah timbul kerana semua orang tidak dapat sebulat suara 总 动员 就是 menggabungkan semua tenaga bersama-sama 而 缺少了 动力 还有 活力 dan juga kekurangan tenaga kerja dan semangat kerja kinetik kekurangan kinetik dan aktif iaitu kekurangan aktif dan aktif kerja 每一个 人在 教会 也不知道 自己 所扮演 的 角色 dan juga tidak tahu apakah peranan dalam gereja 所以 就 造成 教会 就 没有 发展 所以 这个 团队 的 侍奉 是非常 重要 所以 我们 要如何 来建立 这个团队 的 侍奉 就好像 圣经 哥林多 前书 十二章 第一节 所 记载的 seperti yang dicatatkan dalam 1 Korintus fasal 12 ayat 1 要 认识 而 知道 自己 属灵 的 恩赐 harus jelas akan Karunia Rohani sendiri 这里 有 说到 Paulo 对 哥林 教会 所 说的 弟兄们 论到 属灵的 恩赐 我不愿 你们 不明白 就是要 他们 明白 的 意思 现在 tentang Karunia Karunia 我愿意 为你们 知道 真正 要 要 他们 要 他们 明白 所以 Paulo 要 哥林多 教会 的 信徒 能够 认识 知道 自己 属灵的 恩赐 所以 首先 我们要 认识 到底 神 所 给予 我们 属灵的 恩赐 是什么 我们 harus kenal apa Karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita 使到 我们 可以 在 教会 担任 什么 样 的 责任 或者 决策 dan apakah peranan yang kita ada di dalam gereja atau tanggung jawab yang kita ada dalam gereja 这就是 我们 每一个 特别 是 青年 要想的 Ini merupakan perkara yang harus difikirkan oleh belia ok 知道 自己 得 恩赐 之后 我们 就要 积极的 参与 师奉 setelah jelas akan Karunia sendiri kita harus lagi melibatkan diri dalam pelayanan 这 这 就好像 比特 前书 第四章 第十节 所说的 seperti yang tertulis dalam 1 Petrus fasal 4 ayat 10 一十节 个人 要 照 所得 的 恩赐 彼此 服事 做成 百般 恩赐 的 好管 这里 有讲到 我们 知道 所得 的 恩赐 是什么 之后 就要 彼此 的 服事 做这个 侍奉的 工作 做成 百般 恩赐 的 好管 最后 也是 最重要 的 每一个 圣工人员 都要 互相 搭配 来 侍奉 神 就好像 拼图一样 seperti 我们 做 puzzle 对 puzzle 所以 左边的 和右边的 是能够 搭配 在一起的 这些 像 上面 和 下面的 也是能够 一起 来 搭配 起来的 Yang di atas dan di bawah juga dapat disambungkan bersama Yaitu saling melengkapi antara satu sama lain Apa yang saya tidak ada Saya dapat cari daripada kamu Apa yang kamu tidak ada Kamu dapat cari itu daripada saya Ini merupakan semangat saling melengkapi Ini juga merupakan sikap yang kekurangan dalam pelayanan gereja pada saya Ini merupakan pengajaran daripada Alkitab Kita lihat Ephesus fasal 4 Fasal 4 ayat 11 Adul 12 Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Di sini ada dikatakan pelbagai karunia Yaitu rasul, nabi, pemberita injil, gembala, pengajar dan sebagainya Secara ringkasnya Satu orang tidak mungkin akan mempunyai semua karunia Dan tidak ada satu pun kerja yang dapat dilaksanakan hanya dengan kekuatan satu orang Tuhan mengharapkan kita agar sama-sama memikul tanggung jawab Dia juga telah membahagikan karunia kepada manusia Seperti yang dicatatkan di sini Ada yang rasul, nabi, pemberita injil, gembala, pengajar dan sebagainya Setiap orang mempunyai karunia yang berbeza Adalah untuk memperlengkapi rasul itu Semua orang melakukan tugas masing-masing Dan bagi pembangunan tubuh Kristus Soya, Paulus juga tahu神的美意 Paulus tahu akan kehendak Tuhan yang indah Dia menjelaskan kelengkapan karunia Dengan menghubungkan berhubungan tubuh Kita lihat satu korintus fasal dua belas Ayat 23 Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kira yang elok Alah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus Ayat 25 Ayat 25 Satu tubuh tetapi banyak anggota-anggota Seperti yang dikatakan bermula dari ayat 14 Ada yang kaki, ada yang tangan Ada yang menjadi mata dan ada yang menjadi tangan Dan ada yang menjadi telinga, hidung dan sebagainya Kita haruslah saling melengkapi Janganlah kita katakan saya adalah mata dan saya tidak termasuk tubuh 21 Cangga Bukan berkata Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau Dalam pasukan pelayanan ini ada yang lemah dan ada yang kuat Malahan justru Anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan Seperti dalam satu pasukan, ada yang kita anggapnya itu lemah tetapi kita juga tidak boleh kekurangannya Tuhan memberikan yang lemah ini untuk kita melayani dia Di sini Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus Ayat 25 yang paling penting supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan Roma 12 ayat 4 juga memberitahu kita Banyak anggota dalam tubuh kita masing-masing mempunyai tugas yang berlainan Kita haruslah saling berkomunikasi menjadi satu tubuh Berkomunikasi ini adalah sangat penting Sekiranya tidak ada komunikasi seperti tangan telah patah dan meninggalkan tubuh ini Manusia haruslah saling melengkapi antara satu sama lain Antara pekerja suci juga haruslah saling melengkapi Ya itu dalam satu pertubuhan belia dalam gereja tempatan Dalam kalangan jawatan kuasa haruslah saling melengkapi YMCA perlu melengkapi dengan ekskong gereja tempatan 然后地方教会的清委会 也要和小区的清委会来做个搭配 然后地方教会的清委会 也要和小区的清委会来做个搭配 Jawatan gereja tempatan juga haruslah saling melengkapi dengan jawatan kuasa belia的 subzone 然后地方教会的清委会 也要和其他地方教会的清委会来做 一个好的搭配 Jawatan kuasa belia gereja tempatan juga haruslah saling melengkapi dengan jawatan kuasa belia gereja tempatan yang lain 就要副工副部 你那边找不到人的 在我这边可能可以找到 Di sana mungkin kita tidak dapat mencarinya tetapi di sini kamu dapat mencarinya 所以 总结来说 secara kesimpulannya 所以 现在是一个总动员 一个团队 团队侍奉的时代 Ini juga merupakan 总动员 就是全部人一起工作 Ini merupakan zaman di mana semua pasukan pelayanan haruslah bekerja Haruslah bekerja 教会不是靠 几个非常有恩赐的人 独挑大量的 教会不是靠 几个非常有恩赐的人 独挑大量的 gereja tempatan bukan hanya bersandar kepada beberapa orang yang berkarunia sahaja 可是 每一个人 每一个信徒 或者每一个青年 都要参加在其中 Setiap pemercaya dan setiap beliau juga haruslah mengambil bahagian dalamnya 使到 人-人 都有事做 而且 事事 都有人做 dan agar semua orang mempunyai kerja untuk dilakukan dan semua kerja ada dilaksanakan setiap orang 认识 自己 属灵的恩赐 mengenali karunia rohani sendiri fuxiang 的 配达 来 释放 神 saling melengkapi dalam melayani terima kasih